Mari kita sambut dengan luar biasa rekan setia saya Yang begitu terkenal di seluruh dunia dan alam gaib Siapa lagi kalau bukan? Re 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 Subhanallah Seperti yang saya bilang tadi, bahwa Mas Renaldi ini kan skupnya internasional Kalau skupnya internasional, that means his English itu sempurna Ya He can speak English like an Englishman He can speak English like an American Let's try to talk with him in English Hi Mr. Re 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 how are you? I'm fine You're fine right? I know that you just went back from the United States of America You went there, you visited some people there And it's just really nice to see you You speak English to everybody So proud you know, you know what I mean You know smoking and then you know like like Yeah Thank you Thank you You are English flow and I am listening That's Master sumbat-sumbat Nah Mas Kalau Mas Renaldi pengen tau nih Atau mungkin lebih memahami Tentang budaya Amerika Ada satu tempat Di salah satu mall besar di Jakarta Di situ ada kayak pusat kebudayaannya Wow Gitu You can learn anything about Amerika Dari kebudayaannya, teknologi, dan lain-lain Kita mau liatnya mas Oke Pak kita Mari jump Sama-sama kita liat Ada yang tau gak sih Tentang kebudayaan-kebudayaan Amerika Kalau Janet sih inget Amerika itu Ada patung Liberty-nya ya Ada Superman-nya ya Ultraman Sekarang jadi tanya-tanya lagi ada di Kawasan kuningan nih pemisah Dan katanya disini ada tempat yang memang Mempertunjukkan, memperkenalkan kebudayaan Amerika Nah, seperti apa saja kebudayaan Amerika Pemisah Jadi penasaran pengen masuk Cepet-cepet yuk Kita masuk ke Misa yuk Hai Halo Halo Saya John Selamat datang di Amerika Terima kasih Thank you, Mr Mr, can you tell me About this culture Of America So here we are We've been here two years And our job here at At America Is to share American culture But also we want to know a little bit more About Indonesian culture So we are here In a shopping mall Pacific Place, third floor And what we do here Is create events To better connect Indonesians and Americans Especially young Indonesians and Americans Jadi At America sudah 3 tahun Kurang lebih 3 tahun di Indonesia Letaknya di mall Letaknya di mall Sengaja Soalnya kita pengen menjangkau Lebih banyak lagi orang Indonesia Untuk belajar tentang kebudayaan Amerika di sini Jadi At America mengadakan beberapa kegiatan Yang dimana orang-orang bisa datang dan melihat-lihat Can you show me Most interesting in here? Yes Well, you know, we are here in a mall And we are always open We are always free And so we want Indonesians, we want anyone We have Xbox Xbox? Xbox, yeah We also have Google Galaxy Tadi Pak Jonca menjelaskan bahwa kita ada di mall Memang kan Tidak seperti pusat kebudayaan lain Kita memang ada di mall Gunanya untuk menjangkau semakin banyak orang Indonesia yang datang ke mall Di sini ada Xbox Seperti yang tadi sudah dibilang Terus di sini yang menarik ada Google Earth Dimana pengunjung bisa nyari tuh rumah mereka ada dimana Terus juga ada iPad Di sini yang bisa Dimana orang-orang bisa mengakses Banyak banget informasi Yang tentang Amerika Dan Wi-Fi-nya gratis Kak, Janet pengen coba Google Earth-nya Bagaimana? Ya, teach me, teach me, mister Yes, yes I'm ready I'm ready I passed and I'm holding I'm smiling, she living She goes and she lives for me Says she lives for me Ini kalian boleh tanya, mister How is a Muslim life in America? Well, in our time here We learned that many Indonesians want to know just that question What is it like to be Muslim in America? What is Ramadan like? So in response to those questions We designed a series of outreach programs Where we bring Americans and Indonesians together on the stage to share that question, to help answer that question Di sini, di at Amerika banyak kegiatan-kegiatan, terutama kalau lagi Ramadan, itu ada yang namanya Ramadan Outreach Jadi kegiatan-kegiatan yang fokusnya membahas tentang kehidupan beragama, terutama Islam di Amerika Wah, ini ngomong-ngomong, mbaknya pernah tinggal di Amerika juga? Iya, pernah Oh, pernah Meminta makannya pengalaman Tapi Gladys yang akan cerita ya? Oh, ada mbak Gladys Halo, mbak Gladys Kak, bisa dijelaskan gak sih bagaimana nih ya kehidupan orang Muslim di Amerika? Kan sekarang lagi bulan syuti Ramadhan nih, bagaimana? Bisa dijelaskan? Kalau musib di Amerika tuh, paling ini ya biasa aja kita tetap puasa, tetap sholat, taraweh gitu Tapi, ini apa namanya, tapi orang-orang di sana cuma suka nanyain aja gitu, kenapa sih puasa gitu Oh, perbedaan waktunya gimana? Lebih lama apa lagi, lebih cepat sekarang di Amerika? Lebih lama ya, soalnya kan subuhnya itu jam setengah lima, terus bukanya tuh jam sembilan kurang Wow, menarik sekali pemirsa ya, sungguh kayak aku seperti diajak ke Amerika kesana ya Terima kasih banyak untuk Mr. Jones, mbak Dewi, dan juga mbak Gladys, pemirsa Sampai ketemu lagi dengan liputan jenita-jenita yang selanjutnya Bye-bye